Siapa-siapa? Arab yang mengatur maulah pemiliknya, tuannya Wahaliyarji'ul abdul'abiku illa illa maulah dalam sebuah munajir Hambai yang terusir, hambai yang lari akan lari kemana? Dia akan lari kepada tuannya Hambai yang hidup sebatang karang, hidup sendirian Kembalinya kemana? Dia akan kembali kepada maulah, kepada saham majikannya, kepada tuannya Nah, maka sholat adalah bentuk kita kembali kepada Allah Setelah kita dibuat pusing oleh dunia Setelah kita dibuat pusing oleh berbagai urusan Dan urusan-urusan dunia ini mengotori kita Iya kan? Kan itu lihat, kenapa lima kali? Karena setelah pagi, kenapa anda waktu subuh begitu bangun Anda harus sholat, karena tidur itu membuat anda laleng Maaf-maaf, kita kadang-kadang tidur Semakin hati kita ini kotor, ruh kita kotor Tidurnya macam-macam, iya kan? Kadang ditidikilah, kadang berantem Tidur itu gambaran ruh kita Kan itu katanya orang-orang sebagian anak-anak muda yang mengkonsumsi narkoba Tidurnya kan serem-serem Mimpinya serem-serem Tapi kalau orang semakin jiwanya bersih, hatinya bersih Udah lah, tidur, nikmat aja tidur Nggak terus mimpi yang aneh-aneh Kalau tahu mimpi, sekali mimpi, ya mimpi yang bagus Begitu Nah, itu tidur itu melalaikan Karena itu kemudian disucikan dengan sholat Iya kan? Sholat subuh mensucikan kita Suci lagi Habis itu kita urusan sama orang Kadang marah, kadang cengkel Loh orang ini macam-macam Orang hatinya bersih, orang hatinya kotor Nah, dari pagi sampai siang Terkotori lagi kita Dibersihkan lagi Sholat lagi Bersih lagi Begitu kan? Habis itu kita urusan lagi Kalau nggak urusan tidur siang misalnya Kotor lagi, ya kan? Bersihkan lagi Dan begitu sampai mahrim Kan itu kata Nabi Kalau orang melakukan sholat Seperti orang yang mandi di kolam Ya kan? Lima kali Maka tidak ada Tidak ada kotoran di badannya Nah, sholat seperti itu Nah Kesadaran bahwa kita ini mamluk Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini malik Itulah makna ubudiyah Bahwa kita dimiliki Dan pemilik kita Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan? Kalau ya Ini menandakan bahwa kita tidak mampu Ketika kita sadar bahwa Pemilik kita Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pemilik rezeki kita Nggak usah terlalu pusing Nggak usah terlalu Terlalu gimana Semua kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terjadi Terjadilah Kalau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau uang sa'ripis ini Satu rupiah itu Harus sampai kepada mamuri Siapapun yang menghalangi Nggak ada yang bisa menghalangi Tapi kalau tidak sampai kepada mamuri Satu juta, dua juta Nggak akan pernah sampai Nah, gitu kan Ketika Allah tidak mengendali Ketika kita sadar bahwa Semua ini terjadi dengan izin Ya Allah subhanahu wa ta'ala Maka hidup kita tenang Terima kasih